Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu Nah kali ini kita akan membuat sebuah antena sederhana Jadi banyak sekali permintaan ya teman-teman Saya punya antena, punya HT, Bofeng, punya HT ini, itu, ini, itu ya Wah kalau antena ini connect, antena ini tidak connect, ya oke Saya akan buat antena sederhana, antena ini bisa jadi antena emergensi juga Bisa jadi antena rumah juga bisa, bisa Anda bawa-bawa kemana-mana juga bisa Bahannya sangat sederhana, kalau bahan antenanya itu hanya dari kabel quake saja Dan ini hampir mirip-mirip dengan follower part ya Tapi kalau follower part kan kita harus usaha gulung, bikin loadingnya, kemudian kita harus kupas paro, kemudian kita tarik ke atas, ya seperti itu Kalau ini hanya sederhana sekali, hanya berbentuk daipul, ya tetapi dari kabel quake Dulu sudah saya pernah, pernah buat ya, saya pernah buat dan itu saya kasih nama antena emergensi Tapi waktu itu sebagian daipul, sebagian, eh sebagian quake, sebagian saya sambung dengan kabel, kabel serabut ya Namun sekarang full utuh dari kabel quake saja Jadi kurang lebih kita membutuhkan kabel quake sepanjang 7 meter ya Sepanjang 7 meter lebih Atau kurang lebih ya Anda mau 10 meter juga boleh, tidak ada masalah ya Dan apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat antena itu Yang pertama adalah kita butuh 2 PVC ya, pipa peralon ini, setengah inci Ini pipa peralon setengah inci, ya setengah inci 2 biji ukuran 45 cm Jadi panjangnya ini 2 biji 45 cm Kita kasih tanda plus untuk quake yang nanti kita pasang di atas Ini tanda plus untuk inernya, nanti kita taruh di atas Kita kasih tanda min untuk inernya yang kita taruh di bawah nanti Ya ini nanti kita posisikan sebagai antena vertikal di poolnya Kemudian kita butuhkan T, sambungan T Ini setengah inci juga, 1 biji saja Kurang lebih harganya 3.000, 4.000 ya Kemudian kita butuh DOP 2 biji Tutup pipa PVC ini, ya Kita butuh 2 Ini kalau nanti kita pasang di luar ya Jadi antenanya ini kalau memang kita mau pasang di luar Kita butuh DOP ini untuk Supaya tidak kehujanan Jadi kita butuh 2 biji DOPnya Kita butuh L, 1 saja Ini adalah untuk Buat sambungan ke antena di poolnya Dari antena di poolnya Ketiang, jadi ini nanti kita pasang 1 lagi Kita butuh Kurang lebih 30 cm Untuk pegangan antena di poolnya Sama untuk yang di tiang Jadi L ini nanti kita butuh ini 2 biji ya Oke Lnya 1 saja Tapi yang ini kita butuh 30 cm 2 biji, setengah inci juga PVCnya Oke, sebelum kita mulai Saya akan perlihatkan skemanya Tapi kita minum kopi dulu Bagi anda yang belum ngopi Silahkan ngopi dulu Bagi anda yang Mungkin mau minum teh atau apa Silahkan ya Jangan lupa Jangan lupa telat makan Kita minum dulu Ya, supaya kita tambah semangat Kemudian bagi teman-teman semua Jangan lupa tetap jaga kesehatan Supaya kita semua Tetap dalam kondisi yang prima Jadi kita butuh isolasi kabel ya Kita butuh cutter untuk motong nanti Kita butuh meteran untuk ngukur Dan spidol ini Kita butuhkan untuk nulis tadi itu ya Plus minusnya Oke Segera kita akan buat antenanya Karena ini sangat sederhana Anda bisa buat sendiri Gak perlu dibuatin orang Anda sudah bisa buat sendiri Karena hanya dengan kabel coex saja Paling yang anda butuh usaha adalah Masang konektor coexialnya aja Masang konektor coexialnya Satu biji Cukup satu biji Yang satu biji Yang satu biji gak usah dipasang Karena untuk antenanya Oke mari kita segera Lihat skemanya Skema antena dipul sederhana dari kabel coex RG58 Jadi kabel coexnya menggunakan kabel RG58 Ingat kabel RG58 Jangan kabel yang lain Karena kabel coex ini nanti berfungsi sebagai antena Ujungnya Kemudian ini juga sebagai kabel yang akan menuju ke radio kita Jadi harus 50 ohm ini Tidak boleh diganti kabel lain yang Kabel lain boleh tapi yang penting 50 ohm Jangan kabel TV Jangan kabel parabola ya Tetap harus 50 ohm Jadi saya tulis ya disini ya 50 ohm Nanti supaya anda cari kabel yang 50 ohm Oke Jadi simple aja Ukuran atas itu 46 cm Ukuran bawahnya juga 46 cm Jadi yang di kupas ini Ini sebenarnya tidak di kupas ya Maksudnya Dikeluarin groundnya Tapi groundnya tidak dilangin Nanti kita ambil Kita untuk masang ke bawah Jadi ini Ground yang disini kita lepas Kita taruh di bawah Ini innernya di atas ini ya 46 46 cm Nanti caranya saya kasih tau sangat mudah sekali Untuk melepas Serabutnya ini Supaya tetap terpakai semuanya Serabutnya ini Jadi Ini kepake Ini tidak kebuang Sehingga menjadi ground dari antenanya Jadi minus dari antenanya Ya seperti itu Jadi kalau tidak salah itu digambarkan seperti ini Kalau setengah lambda itu Dia akan seperti ini ya Nah seperti itu Jadi nanti kita akan Coba Buat Buat Karena ini antenanya sangat sederhana Mudah-mudahan Anda bisa membuatnya Yang bahan-bahan kita butuhkan tadi itu ini ya 2 PPC Setengah inci 45 cm Ini ada ya Sudah 45 cm 2 PPC Kemudian Satu T Satu T Satu T Oke Kemudian Dua DOP Dua DOP Oke Kemudian Satu L Satu L Oke Kemudian Dua kali PPC setengah in Kurang lebih 30 cm Ini kurang satu Tapi udah saya pasang di tiang Nanti kita akan coba ya Oke Kita butuhkan Kalau Anda memang Tidak ada tiang ya Anda juga bisa Pakai Saya pakai tiang ini Tiang untuk ngecat gitu ya Jadi kalau Anda bisa cari di toko besi Itu ada yang untuk ngecat Roll itu Ada yang 3 meter Ada yang 6 meter Kalau gak salah Itu bisa dipanjangin Kayak untuk kita Masang lampu gitu ya Oke Segera aja kita langsung Praktek buat Untuk Antena Dipol Sederhana ya Yang sangat mudah sekali Kita buat Saya membutuhkan Kabel koex Kurang lebih 7 meter ya Ini kita tulis aja Kabel koexnya Kurang lebih 7 meter Plus Min 7 meter Koex Shell RG58 Oke Yang penting adalah Ujung ini kita pasang dulu Satu Untuk Ke radio ya Setelah kita pasang itu Ujungnya lagi Satunya lagi Itu adalah untuk Antenanya Nah ini Ini nanti Adalah untuk Antenanya Nah saya akan Praktekan bagaimana Caranya Kita tidak Membuang Serabutnya Tapi serabutnya Itu kita gunakan Untuk Antenanya juga ya Jadi kita ukur 45 cm Kita ukur 45 cm Eh 46 cm Sorry Saya salah lagi Nanti diprotes lagi Ya 46 cm Kita butuh 46 cm Untuk kabel yang akan Kita gunakan Menjadi Antena Jadi ini benar-benar Dari kabel Langsung Jadi antena gitu Jadi gak ada Berhenti-berhentinya Dari pesawat radio Langsung ke Antena anda Jadi lebih bagus Kinerjanya Seharusnya Lebih bagus ya Oke ini 46 cm Di sini Kita tandai Di sini Kita akan Segera Hilangkan Untuk Kulitnya ya Kulit hitamnya Ini kita hilangkan Kita buka Kita buka Jadi ini kita Tandai dulu Dengan cutter Pelan-pelan Jangan sampai Kabel serabutnya Ikut putus ya Nah rugi nanti Kalau putus ya Kita pelan-pelan Rasa-rasa aja Oke Ini kan sudah ya Kita tarik Kalau yang Kabel RG58 nya Susah ya Anda belah aja Ini belah Anda buka Tapi kalau gampang Ya bisa seperti ini Ditarik ya Ditarik pelan-pelan Diurut Ya ini sudah Ketarik Ya sudah terlepas ya Kita ukur lagi Apakah Tambah panjang Apa enggak Kalau enggak Berarti sudah pas Ya Enggak 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 panjang Tetap pas Ya Oke Caranya Caranya Gampang sekali Supaya kita Tidak Buang ini Serabutnya Caranya adalah Kita Ngasih rongga Di sini Kita geser-geser Dulu Kita geser Ini Ya Pokoknya ini Serabutnya Kita pakai Semua Ya Oke Seperti itu ya Kelihatan ya Jadi ini Serabutnya Saya geser Ke belakang Setelah Ini Kelihatan Ya setelah Kelihatan ini Ya ini Kelihatan ya Serabutnya Di belakang sini ya Nah Begini aja ya Supaya kelihatan Oke Kita Ini masih ada yang nyangkut Pokoknya Di depan sini Harus kosong dulu Ya setelah Kita lihat seperti itu Anda lihat ya Seperti itu ya Oke Sudah Seperti itu Ini kita tarik Kita tarik ya Anda lihat ini Saya tarik ya Ini saya tarik Saya tarik Nah Jadi Semuanya Kepakai Groundnya Semuanya Kepakai Menjadi Antena Nanti Nggak ada yang Keputus Jadi ini Groundnya Semua Kita pakai Untuk Jadi Antena Jadi Kabel Anda itu Utuh Dari Bawah Sampai Atas Sampai Jadi Antena Itu Nggak Nggak Ada yang Keputus Seperti itu Oke Setelah itu Kita isolasi Di sini Supaya Nanti Nggak Ketarik Sehingga Kalau Dia Tetap Posisinya Seperti itu Gitu Nggak Ketarik Sehingga Ukurannya Nanti Jadi berubah Mana Ini Kita Isolasi Di bagian Sini Supaya Dia Ketahan Setelah Disitu Disolasi Di bagian Sini Juga Disolasi Sini Kita Isolasi Juga Jadi Ini Plus Minus 46 Centi Ya Tapi Keliatannya Kalau Tidak Ada Perubahan Ini Bisa Jadi Sama Dengan Sebelum Saya Bikin Ini Jadi Saya Eksperimen Dulu Baru Saya Apa Namanya Sampaikan Kepada Anda Semua Kita Kasih Pembatasnya Begitu Supaya Dia Tidak Ketarik Kedalam Lagi Kalau Ketarik Nanti Ukurannya Bisa Jadi Pendek Nah Kalau Seperti Ini Dia Sudah Terpisah Ya Dia Terpisah Untuk Ground Sama Positifnya Oke Setelah Kita Lakukan Seperti Ini Ya Mungkin Anda Lihat Seperti Ini Sekarang Yang Pertama Sekali Adalah Kita Masukkan Dulu Ke Bagian L Ini L L Paling Bawah Jadi Ini Untuk Yang Ketiang Jadi Kita Masukkan Dulu Lewat Sini Jadi Tentunya Pasti Masukkan Pipanya Dulu Ya Pipanya Dulu Pasti Kita Masukkan Pipanya Dulu Kita Masukkan Pipanya Dulu Oke Setelah Dia Keluar Disini L Kita Masukkan Juga Kita Masukkan Ke L Oke Oke Nah Seperti Ini Ini Sudah Menjadi Tiangnya Sebenarnya Ada Satu Lagi Ada Satu Lagi Saya Ambil Dulu Oke Kita Sudah Ambil L Sekarang Saya Masukkan Lagi Jadi Jangan Sampai Salah Ya Anda Nanti Lupa Masukkan Disini Nanti Enggak Jadi Harus Satu Satu Diurut Ya Oke Ini Sudah Jadi Tiang L Ya Kemudian Kita Tarik Lagi Pelan Pelan Kabel Koex Keluar Sini Sekarang Kita Masuk Ke T Nah Ini Dia Masuk Ke T Masuk Ke T Kita Tandain Aja Supaya Tidak Lupa Kita Tandain Disini T Yang Plus Yang Di Atas Tandain Plus Ini Kita Min Ya Jadi Yang Plus Nya Di Atas Yang Min Di Bawah Oke Kita Masukkan Dulu Ini Ke Atas Ya Sekarang Yang Ini Kebawah Kita Paskan Tadi Kelintir 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 Di Dalam Kelintir Enggak Kita Coba Lihat Oh Enggak Posisinya Sudah Benar Oke Jadi Seperti Itu Yang Positif Di Atas Keliatan Itu Setelah Masuk Itu Sana Usahakan Usahakan Fitpointnya Disini Persis Usahakan Di Ujung Peralonnya Itu Di Ujung T Usahakan Disitu Kita Masukkan Aja Dulu Kita Masukkan Ke Peralonnya Ini Untuk Ke Tiangnya Ya Oke Jadi Usahakan Anda Bisa Lihat Usahakan Disitu Fitpointnya Keliatan Disitu Ya Posisi Seperti Itu Kalau Perlu Kita Preskan Lagi Kita Bikin L Bikin T Disitu Untuk Plus Minus Oke Sudah Kita Sekarang Pasang Untuk Plus Piper Peralon Plus Ini Plus Kita Pasang Kita Masukkan Masukkan Aja Nanti Dia akan Berdiri Di atas Itu Karena Ini kan Keras Untuk Plus Ya Oke Sudah Sekarang Sekarang Yang Min Kita Lihat Dulu Posisinya Apakah Sudah Masih Benar Kita Lihat Posisinya Apakah Masih Seperti Itu Oke Masih Masih Dia Posisi Pas Disitu Oke Sekarang Kita Masukin Untuk Min Atau Ground Kasusinya Ini Kita Masukkan Ya jadi usahakan ini tidak ketarik lagi ya ini tidak ketarik lagi ke atas atau kebawah kita kita buat eh seperti ini aja kita buat tiga dua lah dua dua bulatan nih Hai buah bulatan begini ya dua lingkaran seperti ini kita buat seperti itu kemudian kita isolasi jadi ini fungsinya selain eh apa untuk menahan kabelnya biar enggak ketarik kebawah ini juga fungsinya sebagai cuk balonnya Hai ya balonnya itu ya untuk supaya aliran RF liar itu tidak kembali keradi atau kebawah Hai ya kita bikin dua lingkaran aja cukup Hai dua lintanya cukup terus kita isolasi nih ya selasih di pipanya tadi ya Hai sini hai 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 oke jadi itu antenanya sudah jadi nanti kita akan coba pakai tiang nanti saya akan berdiri disana bisa dilihat sisinya nah seperti ini ya sekarang kita pasang tutupnya tetapi dia selamat menikmati 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 1,2 selamat menikmati 1,3 kalibasi selamat menikmati 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 bagaimana apakah hasilnya memuaskan atau tidak oke kita sudah hubungi teman saya Pak Sumpriana kita akan coba di fregensi biasa saya ngetes mudah-mudahan beliau nya ada sampai disini menggunakan antena yang kita buat tadi antena dipool dari coexcel cable RG58 saya panggil dulu yang ini berapa itu Victor Seraya yang ini yang ini Charlie itu yang ini di India Sulu apa monitor Pak Bri termonitor gitu ini pakai hati atau pakai rig begitu ganti masih pakai rig ini belum pakai hati ganti oh pakai rig iya iya mancarnya low power apa gimana Pak Bri ganti low power low power ganti oh gesel gesel iya iya untuk saya diterima berapa Pak Bri sampai di tempat Pak Bri ganti 20 ke 40 20 ke 40 20 ke 40 iya 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 ini saya pakai kabel coex ini Pak Bri mancarnya pakai kabel coex coba tak kecilin Pak Bri pakai low power ya masih nyampe enggak ya coba pakai low power ganti menu power yang keberapa tuh Victor Seraya yang ke yang ke Charlie itu yang ke India Sulu saya pakai low power Pak Bri apa bisa nyampe ganti S7 S7 ganti oh gesel gesel berarti tetap bisa nyampe Pak Bri ya tetap masih bisa nyampe ganti nyampe nyampe S7 S7 dengan Ren FTC tetap sampai baik itu ganti oke gesel gesel jadi ini tak lagi tak buatin video ini Pak Bri masuk lagi di Youtube ganti yang kita cari itu yang kini aja itu yang di bravo suduk terakhir ada ada ketemu yang pernah itu mesti wah nah kita ganti ya gesel Pak Bri ini saya pakai bofeng mancarnya saya mancar pakai bofeng GT5TP gitu GT5 GT5 gitu Pak Bri ya Pak Bri berarti bagus sudah antenanya bekerja sudah bisa bekerja dengan baik gitu Pak Bri antena wong tak sendek kayak aja tingginya cuma 3 meter Pak Bri yang kayak dulu itu tapi ini lebih pendek lagi cuma 3 meter tak sendek kayak dekat Seng itu Pak Bri yang ke bravo itu fitur serah yang ke yang ke charlie itu yang ke indiasulu mancar setengah watt nanti nanti oke 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 Terima kasih Anda sudah menonton video saya sampai selesai tadi kita sudah buat antena dipul dari kabel coexial RG58 jadi full RG58 dari radio sampai ke atas tidak ada terputus sama sekali tidak ada terpotong sama sekali kabelnya semuanya kita gunakan sepanjang 7 meter jadi mungkin Anda mau lebih dari itu juga silakan tapi yang saya buat ini adalah 7 meter dan ketinggian antena tadi sekitar 3 meter kita berkomunikasi saya menggunakan Boveng GT5TP GT5TP yang barusan tadi saya komunikasi dengan low power setengah watt kita bisa berkomunikasi kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilo dengan penerimaan yang cukup bagus kalau kita kasih 5 watt bisa 60 dB kalau setengah watt kita sampai di sana bisa S7 sudah lumayan jadi tidak ada masalah untuk memancar dengan antena yang sangat sederhana jadi buat teman-teman yang mungkin ingin meningkatkan kualitas pancaran hatinya jadi jangan khawatir kalau memang antena mahal atau mungkin susah mau nge-matkan antena susah mau matching-kan antena kebetulan antena yang saya buat ini bisa bekerja di frekuensi 141 sampai 155 MHz jadi 141 MHz sampai 155 MHz jadi antena ini sangat worth it sekali atau sangat baik sekali untuk digunakan silakan aja anda ikuti video saya dari awal sampai selesai cara membuat antena ini sangat sederhana tapi bisa anda gunakan sehari-hari ataupun anda bawa kemana-mana antenanya bisa dilepas-lepas sehingga tidak menyulitkan anda untuk membuat antena ini oke itu saja mungkin banyak di video-video lain di youtube yang lain juga sudah membuat antena ini tapi saya ingin munculkan kembali karena banyak yang bertanya cocoknya pakai apa cocoknya pakai apa daripada bingung mau bikin gak bisa saya sampaikan sesuatu yang lebih sederhana sehingga anda bisa membuatnya dan secara tampilan fisik dari luar kan tidak kelihatan kalau itu sebenarnya cuma kabel saja ya tapi ketika kita sudah rapikan menggunakan pipa pralon tadi cukup manis dilihat dari luar jadi tidak ada masalah anda tetap bisa apa namanya tidak tidak minder dengan antenanya karena memang bentuknya bagus kalau dilihat dari luar itu saja dari saya semoga bermanfaat bagi anda semua dan tentu jaga sekali lagi kesehatan anda mudah-mudahan kita tetap selalu bisa memberikan yang terbaik ya oke jangan lupa like and share kalau perlu subscribe silahkan saya sangat berterima kasih sekali terima kasih yang ke Charlie Tuyengkindia Zulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Penteri bye-bye selamat menikmati